Kami bisa dijelaskan untuk pendaftaran calon dan jagung dependen hari ini? Bakal pasangan calon yang melakukan pendaftaran atau penyerahan dukungan kami akan tunggu sampai nanti sampai hari terakhir di tanggal 12 Mei seperti itu. Untuk persyaratannya sendiri ini seperti apa? KPU DKI Jakarta sudah menetapkan keputusan KPU nomor 47 tahun 2024 tentang syarat minimal untuk dukungan calon persorangan harus memenuhi persyaratan di 618.968 dukungan. Yang tersebar di 4 kabupaten kota di DKI Jakarta seperti itu. Untuk patah politik akan dilakukan di bulan Agustus tanggal 26-27 Agustus seperti itu. Pak, ini Pak terkait ke mantan gubernur ini Pak, mantan gubernur yang sudah pernah jadi gubernur Pak, ini masih bisa nyalonnya? Sesuai ketentuan di undang-undang tentang pembilan kepala daerah kan sepanjang yang bersangkutan masih satu kali atau satu periode masih ada kesempatan untuk menjadi bakal calon di periode berikutnya atau di saat ini seperti itu. Berarti kalau satu periode masih bisa berhasil? Masih memungkinkan. Kalau sudah dua periode? Dua periode tidak boleh. Oke, sepati-tah. Oke. 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 selamat menikmati selamat menikmati